Subdit Jaitan Raspolda Metro Jaya melakukan otopsi terhadap jenazah Abikori, korban pengandian hingga tewas yang diduga diandainya setelah kedapat mencuri rokok elektrik atau VEP. Otopsi dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian korban. Proses otopsi yang dilakukan pada selasa siang hingga sore hari ini bertujuan untuk mengetahui penyebab kematian almarhum Abikori. Pihak keluarga korban tidak menghadiri otopsi dan diwakili oleh tim kuasa hukum. Hasil otopsi sudah dilaporkan ke pihak penyidik untuk proses pengembangan lebih lanjut. Ini memang ada beberapa titik trauma yang diduga itulah penyebab dari kematian. Secara rincilan hasilnya kan kami menunggu dari laporan dari Dr. Frensik. Cukup ya? Nanti hasilnya kan separa terrincil dari Dr. Frensik kita terima. Tapi beberapa titik potensi ada trauma berda tumpul dan sebagainya saya sudah diskusi banyak dalam proses otopsi tadi. Nanti secara resmi kita nunggu laporan dari Dr. Frensik untuk bahan kita lakukan proses penyidikan lebih lanjut.